Ribunor, insiden kecelakaan dasyat terjadi di Jalan Raya Jalur Nasional, tepatnya di Desa Pengongsian, Kejombatan Torojun, Kabupaten Sampang, Madura, antara mobil pickup dan dam truck pada Kamis 24 Oktober. Kedua kendaraan yang tengah sama-sama mengangkut barang itu beradu banteng hingga mengalami ringsek di bagian bodi depan. Terlebih kondisi mobil, pickup sepenuhnya remuk tak tersisa. Terkait hal tersebut informasi selegapnya akan disampaikan langsung ngelihirkan wartawan Tribun Madura. Hanggara Pratama silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Rekan Andira dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula kecelakaan adu moncong antara mobil pickup Nopol S8217WG bermuatan roti dan dam truck Nopol M8645NE bermuatan batu bata di Jalan Raya Jalur Nasional tepatnya di Desa Pengongsian, Kejombatan Torojun, Kabupaten Sampang, Madura bermula saat kendaraan pickup melaju dari arah barat yakni Surabaya menuju timur Sampang dengan kecepatan cukup tinggi. Tiba-tiba saat hendak-tiba di tempat kejadian perkara atau TKP, mobil pickup berwarna hitam melaju ke kanan hingga keluar jalur karena diduga supir mengantuk. Kemudian dari alas baliknya melaju kendaraan dam truck sehingga jarak yang terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat terelakkan. Berdasarkan keterangan kanin Kak Kum Satlantas Polres Sampang, Ibda Dodi Darmawan bahwa saat itu mobil pickup hendak mengantarkan roti ke Kabupaten Sampang dari Mojokerto sedangkan dam truck hendak ke kecamatan Ceringi untuk mengantarkan batu bata. Akibat kecelakaan itu kondisi kendaraan mengalami rusak parah di bagian depan apalagi mobil pickup hingga remu tak tersisa. Hal itu membuat salah satu pengemudi meninggal dunia saat perjalanan ke RSUD Dr. Muhammad Sen ke Kabupaten Sampang. Korban meninggal merupakan supir dari mobil pickup berinisial DN usia 35 tahun asal Mojokerto. Sedangkan kernetnya RN usia 29 tahun asal Blora, Jawa Tengah mengalami luka-luka. Begitupun pengemudi kendaraan dam truck SB usia 24 tahun asal kecamatan Ceringi Sampang juga mengalami luka-luka. Sejauh ini kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke kantor Satlantas Polres Sampang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Demikian rekan Adila Gampelik Studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribu Doros, pertunan kami telah mengimpun wawancara bersama kanit Gakum Satlantas Polres Sampang yakni Ibda Dodi Darmawan yang berikut untuk tayangannya. Jadi, telah terjadi laka lantas, tepatnya di jalan Pak Kong Sian, tepatnya Matan Tocun, tepatnya jam kurang lebih jam 5, melibatkan dua kendaraan, kendaraan truck dan kendaraan pickup. Untuk chronologis, kendaraan truck yang melaju dari arah timur ke barat dan kendaraan pickup yang melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di TKP, kendaraan pickup yang diduga mengantuk oleh ke kanan sehingga terjadilah laka lantas. Kalau korban? Untuk korban yang kendaraan pickup, MD perjalanan ke rumah sakit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.